Sekali, tapi memang berjalan dengan tertib dan damai, kedua kubu pasangan Capres-Cawapres ini mengaku puas dengan jawaban dari masing-masing unggulannya. Dan sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai debat pertama Capres dan Cawapres 2019 tidak memunculkan topik baru. Usai debat calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019, berbagai tanggapan muncul terkait berjalannya debat. Salah satunya mengenai minimnya para ma'ruf amin dalam debat perdana. Namun hal ini dibantah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Erik Thohir. Erik menilai sejak awal ma'ruf amin difokuskan pada isu terorisme. Sebagai kiai besar, sebagai ulama, Pak Kiyari Ma'ruf Amin kita fokuskan kepada isu terorisme. Dan beliau saya rasa menjaga sangat lugas dan menjawab semua hal-hal yang dipertanyakan. Di lain pihak anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Parmabu Sandi, Agus Sari Murti Yodhoyono memuji keberanian pasangan calon nomor urut 02 dalam penampilannya saat debat. Saya tadi mengapresiasi Pak Prabu dan Bang Sandi berupaya untuk juga menyampaikan program solusi strategi kebijakan yang insya Allah akan dijalankan jika beliau terpilih menjadi pemimpin. Sementara itu, Pak Hukum Tata Negara Mahfud UMD yang menganggap tidak banyak substansi baru dalam debat tersebut. Yang baru tidak banyak yang dikemukakan, ya itu-itu terus. Tetapi tadi ada yang cukup baru dari Pak Jokowi, yaitu bagaimana membuat satu lembaga pengolah atau semacam dapur penggodokan hukum itu agar tidak, apa namanya, agar tidak tupak gendek. Debat pertama yang telah berlangsung habis malam berlangsung aman dan tertib. Masih ada empat debat lainnya yang akan membantu para pemilih untuk mendalami visi dan misi dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Debat kedua sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada 17 Februari mendatang dengan tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur. Kenetarigan, Aditya Mustaki melaporkan untuk NET.